Ketua TPPKK Kabupaten Moro Jambi, Ririn Novianti, melaksanakan pertemuan guna persiapan jambore PKK tingkat Kabupaten Moro Jambi yang akan digelar pada tanggal 28 Maret mendatang. Pertemuan berlangsung di gedung PKK Moro Jambi dan diikuti camat serta kader PKK Semoro Jambi. Ketua TPPKK Moro Jambi, Ririn Novianti, usai pertemuan mengatakan jika jambore PKK ini merupakan kegiatan tahunan PKK Kabupaten Moro Jambi. Dikatakannya, sebelum diadakan tingkat kabupaten, juga dilaksanakan di tingkat pembina dari desa, kecamatan, baru ke kabupaten. Lomba ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pengurus PKK yang telah membuat lomba di tingkat desa dan kecamatan. Sementara itu, untuk tahun ini, jenis perlombanya sama dengan tahun sebelumnya. Hanya ada beberapa variasi di POKJA I lebih mengangkat pola asuh, yang mana sebelumnya pola KDRT. Dan POKJA I juga mengangkat pola par sesuai juknis dari PKK Provinsi dan Pusat. Jambore ini adalah bentuk apresiasi. Apresiasi kepada kader-kader PKK yang sudah melaksanakan semua rutinitas PKK di tiap-tiap pekipaten, kecamatan, atau kecamatan. Jadi, ada pelomba yang kita adakan, masih sama seperti tahun sebelumnya. Hanya ada beberapa variasi lomba bari. Seperti misalnya di POKJA I, terlebih mengangkat pola asuh sebelumnya PKK DFT. POKJA I kita akan mengangkat par sesuai dengan juknis dari Provinsi dan juknis dari PNK Nasional. Itu adalah lomba pola asuh. Ditambahkannya, untuk peserta lomba diikuti setiap kecamatan di Moro Jambi, bagi pemenang tingkat kebupaten akan mengikuti lomba tingkat provinsi, dan jika menang akan mengikuti lomba tingkat nasional. Terkait persiapan saat ini sudah mencapai 60 persen. Pelaksanaannya akan digelar pada tanggal 28 Maret mendatang di lapangan kantor Bupati Moro Jambi Bukit, Cinto Kenang. Dari Jambi, Jeky Santoso Tribrata TV, Salam Tribrata.